dan ini udah duduk lagi udah siap-siap nih dia mau ini lagi teman-teman Hai bertemu lagi selamat Selamat datang di channel MC874 jadi teman-teman di video hari ini kita bakalan bermain game Minecraft lagi dan ya di sini saya pengen coba sesuatu yang baru ya sesuai request-an kalian semualah jadi guys disini kita akan membahas lagi sesuatu yang ada di 1.8 dan semuanya itu hanya ada di 1.8 guys so guys kita langsung saja bakalan bahas ke materi yang pertama tapi sebelum kita lanjut ke videonya bagi kalian semua yang baru datang ke channel ini silahkan untuk tekan dulu tombol subscribe lalu Nyalakan notifikasinya dengan cara tekan tombol Bell channel ataupun logo loncengnya di sebelah tombol subscribe sehingga kalian akan mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru di channel MC874 dan jangan lupa bagi kalian semua yang nonton video ini untuk berikan video ini like sebanyak-banyaknya share juga video ini ke teman-teman kalian semua sehingga teman-teman kalian juga bisa enjoy dengan video ini dan ya guys kita langsung saja bakalan ke hal yang pertama oke oke so jadi teman-teman di hal yang pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana cara nikahin panda atau kawinin panda guys caranya sangat simpel banget teman-teman jadi hal yang perlu kalian butuhkan itu yang pertama adalah grass block untuk tanaman bambu ini kita akan ambil bambu dan juga sepawan panda nah jadi guys untuk mengawinin panda ada ritual yang harus kalian penuhin jadi caranya sangat simpel banget kalian spawn atau munculkan dua buah panda disini teman-teman dan pas banget ini lagi melet ya cocok banget dan kita akan langsung aja pasang dua grass block untuk kita pasang dengan dua bambu dan kedua bambu ini harus setinggi 8 blok teman-teman ya 12345678 mungkin segini ya pokoknya harus tinggi lah kurang lebih oke jadi ini juga harus 8 mungkin ya kita samain aja tingginya teman-teman nah tinggi itu ke atas bukan kesamping nah jadi teman-teman kalau udah seperti ini pastikan si jarak bambu ini ada di lima radius blok dari si panda jadi jangan jauh-jauh gak bakalan work oke nah jadi kalau udah seperti ini kalian tinggal kasih makan sepanda ini dan kasih makan sepanda ini juga dan dia bakalan ah hai langsung keluar anaknya coy instan banget ya teman-teman kurang dari sembilan bulan coy udah lahir aja gitu jadi guys ini dia bayi panda dan ini udah duduk lagi udah siap-siap nih dia mau ini lagi teman-teman hehehe agak mau teman-teman bagus ya ya bagus itu oke guys jadi kita langsung saja lanjut ke materi yang kedua dan semoga aja keluarga panda ini langgeng dan ini anak pandanya pada aneh semua ya keturunan dari ibunya jadi kayak gini tuh anak sama ibu sama aja gitu kan oke kita langsung saja lanjut lagi oke jadi di materi yang kedua ini ternyata panda sangat suka sekali dengan perot begitu pula dengan perot atau kakak tua ya teman-teman suka juga pada panda jadi itu sesuatu kekerabatan yang sangat cukup aneh oke guys kita langsung saja bakalan ambil perot dan kita bakalan spawn panda juga jadi kita bisa lihat reaksi dari panda ini kita bakalan langsung aja kasih panda seperti ini ya dan ini udah muter-muter aja gitu gas sopan oke dan kita langsung aja spawn panda eh perot disini teman-teman ya dan kita kasih 4 perot biar mereka itu pada ngumpul ini lagi kenapa gitu so jadi guys seperti kalian bisa lihat si perot ini suka ngedekatin panda dan si pandanya itu kadang suka kadang cuek gitu kan aneh banget gitu dan ya guys keharmonisan si panda ini juga bisa terlihat di gambar berikut ini dan ya guys itu dia mengapa itu sangat aneh banget perotnya doang yang suka ya temen-temen but I don't know lah kita langsung saja lanjut lagi ke hal yang berikutnya Oke guys yang selanjutnya juga disini ada pattern aneh yang dibuat panda jika kalian ngasih makan si panda ini btw saya bakalan simpan dulu yang ada di inventory saya biar aman tentram dan sejahtera gitu kan kita langsung saja bakalan ambil spawn panda dan bambu temen-temen ya satu uya dana panda ya kita kesini-sini sini sini dan oke kita bakalan kesini temen-temen dia bakalan tiduran lagi hebat banget dan ya guys ini dia pattern panda coy pattern panda ini sangat keren banget dia itu bakalan muter kayak gitu ya berkeliling gitu dan ya temen-temen ini adalah hal yang sangat keren banget menurut saya tuh keluarga berkumpul hahaha Oke ini bagus banget dah buat thumbnail kayak gini aja gitu kan Oke guys itu dia hal materi ketiga kita langsung saja lanjut ke materi yang keempat Oke saya juga mengutip dari salah satu developer yang bernama dinner bond itu telah merencanakan untuk menambahkan panda ini di tahun 2012 dia bilang bahwa saya sebetulnya ingin menembakkan mau panda tetapi hanya membutuhkan untuk animasi dan juga untuk membuat skin panda tersebut dan akhirnya panda ini baru terwujud di tahun 2018 tepatnya di update 1.8.0.10 yang dimana sekarang pandanya seperti ini dan yang satu lagi pandanya semplak tau ya temen-temen bodo amat dah so jadi guys itu dia baru sekarang terwujud ya temen-temen padahal panda ini di 2012 para developernya tuh udah pengen nambahin ya saking lamanya coy gitu lah so jadi guys itu dia jadi panda ini adalah salah satu project dari bapak dinner bond dan dia juga salah satu developer dari Minecraft ya gitu lah temen-temen cerita dari pandai ini dan untuk hal-hal selanjutnya seperti informasi saya akan bahas tersebut di MCP News yang berikutnya untuk membahas kisah-kisah mojang coy oke guys itu dia dari materi materi yang keempat ini kita langsung saja lanjut ini mah udah kemarin ya sel offset kepala temen-temen jadi kita hapus saja dan kita langsung saja lanjut ke nomor kelima alias terakhir oke oke so jadi temen-temen kita sudah mencapai ke nomor kelima jadi temen-temen di nomor lima ini apakah kalian pernah notice ataupun ngelihat sesuatu dengan teliti di bagian inventory Minecraft kalian ya Minecraft ini coy bukan yang lain nah jadi temen-temen disini ada salah satu new feature fitur ya temen-temen dan ya guys saya gak tahu ini mungkin project mojang kedepannya tapi ya saya juga gak tahu saya cuman ngarang doang temen-temen but disini kita kedatangan sesuatu lagi temen-temen dan menurut saya ini adalah useless kurang penting coy ya budo matlah terserah bapak mojang ya temen-temen ya jadikan jika kalian lihat di inventory Apakah kalian pernah menotis ataupun lihat sesuatu yang aneh di bagian sini nggak ada kan so jadi temen-temen jika kalian perhatikan lebih baik kenapa disini ada bone meal lapis lazuli cocoa beans dan ingsek ini nggak berada dalam satu kolom sama the yes gitu ya temen-temen kenapa harus dipisahin ke empat item ini nah jadi temen-temen jika kalian tahu di Minecraft ini ada salah satu fitur yang menurut saya nggak berguna lagi ya kayak stone cutter gitulah nah jadi temen-temen saya kurang ambil bone milenya bentar ambil bone milenya terlebih dahulu gitu nah guys jika kalian ke sini temen-temen ke crafting table kalian masukin bone milenya terlebih dahulu dan boom si bone milenya warna putih ini berubah menjadi pewarna makanan warna putih nah jadi temen-temen menurut saya ini nggak ngaruh apa-apa ya temen-temen aneh banget gitu malahan kenapa kan padahal kita juga bisa mewarnai pakai bone milen nggak perlu pakai what the yes lagi kan temen-temen dan ya guys ini juga berlaku pada ingsek lapis lazuli dan cocoa beans aduh jadi temen-temen cocoa beans ini juga bisa berubah menjadi die warna coklat ya temen-temen dan alias ini kayak takut ya dan ya temen-temen yang terakhir disini ada lapis lazuli dan dia ini berbentuk kayak apa anda nggak jelas kayak gini kayak bubuk-bubuk gitu ya temen-temen dan yang terakhir entar yah elah nah jadi temen-temen yang terakhir ini ada ingsek dia ini hampir kayak apa ya ini kayak arang mungkin temen-temen atau mungkin rambut ya I don't know juga lah temen-temen jadi temen-temen ini dia varian-varian baru oleh Mojang di Minecraft update ini yang dimana agak lumayan useless ya padahal gak perlu pakai ini juga gak apa-apa ya temen-temen kita udah dapetin item keempat ini dan gak perlu dibuat lagi jadi empat item yang sama gitu kan fungsinya sama gitu maksud saya so jadi temen-temen mungkin kedepannya si die ini ada sesuatu temen-temen ya maksud saya itu mungkin Mojang akan menambahkan fitur baru di update selanjutnya yang dimana ini berkaitan dengan pewarna makanan atau the ye ya temen-temen so guys itu dia hal yang saya temukan di Minecraft 1.8.10.0 but sebelum kita tutup video ini saya mempunyai salah satu eh saya mempunyai satu fitur lag yang keren di 1.8.0.10 ini dan btw seri banget kalau suaranya jadi agar rendah karena saya rekodnya malam coy udah sekitar jam 2327 temen-temen ya aduh so jadi guys jadi kita langsung saja bakalan bahas dengan cepat padat dan tidak jelas gitu ya temen-temen temen-temen kita langsung saja bakalan jadi guys di Minecraft ini ada fitur baru yang dimana kalian bisa nanem pohon bambu ini di dalam pot aneh bukan udah bambu segede gaban ditanam di pot gitu kan enggak masuk akal kalau di dunia nyata ya temen-temen golok mana golok kecuali sih kalau bambunya yang hiasan yang kecil-kecil gitu temen-temen jadi guys ini dia bambunya guys kalian bisa lihat kita pasang pot eh simpen pot di sini dan ini dia temen-temen bambunya coy jadi temen-temen bambu yang ada di dalam pot ini memiliki satu daun coy aduh dan kita bakalan oh nggak bisa ditambahin lagi sejadi temen-temen bambu yang ada di dalam temen pot ini cuman tingginya satu satu gini doang ya temen-temen nggak bisa ditambahin lagi guys aduh jadi gak bisa bikin sampai tinggi ya temen-temen aduh so guys mungkin segitu saja so saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai sampai komplit dan sampai ketemu lagi di video minecraft saya yang berikutnya dan pantau terus channel mc874 untuk video yang lebih menarik lagi tentang main ceret coy dan ya guys mungkin segitu saja bye bye peace sub indo by broth3rmax